Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini saya akan bahas tentang motor ini ya CBR 150 K45 nah ini kemarin tuh saya gunain ninja 250 karena penyakitnya terlalu kritis ya metalnya kena kampratnya kena dan lain-lain alhasil saya tuker pakai CBR ini jadi ada yang ngajak tukeran dituker pakai CBR ini kebetulan yang ngajak tukeran tuh CBR nya CBR Repsol seperti ini lalu ternyata dah daripada saya pajaknya ninja itu mikir dan mesinnya juga mikir saya ngambil pusing saya mau pakai CBR ini dia saya tambah 1.250.000 lumayan injeksi ya ini injeksi 150 bannya gede-gede tapi ketika saya coba dia geter memang kilometernya udah tinggi ya kilometernya 97.000 saya coba itu ketika saya geber dia geter nah solusi yang di YouTube itu alvarian CBR ya CBR 150 yang ini ya ini solusinya itu di aduh ini ada iklannya ya oke langsung ini aja nah ini yang solusinya ini ini dari video ini itu dikencangin baut mesin CBR nya nah baut mesin CBR sebentar ya nah ini ya di sekitaran sini nah ini dikencangin baut yang disini yang disini tuh nah jadi saya kencangin baut yang disini getarannya tuh hilang tapi saya curiga ini getaran tuh di mesin jadi dikencangin baut sini itu getaran hilang untuk al CBR ya tapi kecurigaan saya saya dikit-dikit ya ngerti agak mesin ya walaupun dikit aja dikencangin tetep yang bermasalah ini mesinnya ternyata CBR Repsol ini itu ada balancernya seperti ini di dalam lah balancernya ini ternyata untuk meredam apa ini kejutnya meredam kejutnya itu pakai karet dan pair nah ini rata-rata mekanik nyaranin kalau moternya udah bergetar 50.000 km atau 91.000 km ini wajib diganti karet ini tapi letaknya balancer ini di dalam mesin nah disini dia jadi harus turun mesin bongkar mesin kalau kita tidak ngecek waktu ini gejalanya itu kalau rusak motornya getar mesinnya itu getar kalau kita nggak cek balancer akibatnya juga fatal ketika balancernya rusak patah seperti ini itu bisa nabrak ke blok mesin kemudian bisa nabrak ke stank shaker jadi malah mesin ini rawan ambrol ini berlaku untuk mesin CBR semua varian yang pakai radiator mohon maaf kalau salah ya tapi setahu saya semua varian yang pakai radiator kemudian sonic dan supra GTR jadi jika ini patah ini akan muter jadi bandulnya ini akan berpindah berpindah momentumnya sehingga merusak semuanya nanti bisa patah bisa bengkong dan ngantem ke blok mesin kalau dari saran-saran para mekanik ininya karetnya ini diganti punya FU yang lebih besar jadi ada yang diganti pakai karet koplingnya R-King atau FU pakai FU langsung kalau pairnya ini pakai ORI aja pakai ORI tapi yang bener ini kayak gini tuh harus belah mesin nah ini pairnya ORI nah ini karetnya kalau bisa karet FU nah ini rotaknya di dalam soalnya jadi benerin kayak gini tuh ongkosnya kelihatannya ya 1 jutaan kalau nggak salah soalnya nurunin mesin ya 1 jutaan kebawah lah kalau cuma nganti pair ini dan karet ini kalau sahabat subscriber bisa nganti sendiri lebih bagus langsung ada yang tak pertanyaan juga seperti ini pertanyaannya itu gimana kalau balancernya dilepas jadi mesin tanpa balancer mesin ini tanpa balancer itu bisa tapi nanti getarannya itu mirip-mirip Tigger atau Megapro di Megapro itu tidak ada balancernya dan Tigger itu tidak ada balancernya tapi moternya kan getar ya ya getarannya seperti itulah mesin aman-aman aja kalau dilepas balancernya kalau bisa kalau dilepas balancernya setting aja krek asnya dibalancing atau khusus yang udah dilepas balancernya krek as ini disetting aja tapi tanpa disetting pun balancer dilepas itu mesin aman cuma getarannya yang nggak ya mirip-mirip Tigger lah mirip-mirip Tigger atau Megapro soalnya ada yang sudah dilepas balancernya cuma moternya getar mungkin gitu aja dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dukung terus channel saya semoga sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih